Malam semuanya ya, malam hari ini IHSG gap up nih ya, langsung lompat, jadi ditutup di level 6358, dia lagi nguji resistennya di angka 6400 gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang menyebabkan IHSG ini melompat gitu ya? Karena kemarin data inflasi di Amerika itu muncul angkanya sesuai dengan ekspektasi. Oke, jadi sesuai dengan ekspektasi gitu. Nah, teman-teman, kalau ditanya kenaikan IHSG ini bakalan lanjut terus atau bakalan berhenti sih, bakalan tertahan gitu? Kalau menurut aku sih, aku ngeliatnya masih akan fluktuatif ya, jadi masih akan side place gitu, meskipun hari ini ada gap up, tapi sebenarnya dia belum breakout dari resisten, jadi masih harus hati-hati teman-teman semuanya. Nah, hari ini akhirnya saham-saham sektor CPO jalan dan kemudian saham dari sektor pertambangan batubara juga jalan ya. Terus ada yang aktif juga, properti ya. Jadi, properti juga aktif, merespon DP 0%. Ini hari ini tadi ada yang breakout sampai dia bentuk pola cup and handle ya, mostly bentuk cup and handle, yaitu saham Pakwon. Nah, Pakwon ini kita sudah investasiin, sejak Januari kemarin terbeli di harga maksimal Rp520.000. Cuman hari ini kita tambahkan dalam portfolio super trader, karena dia breakout dari pola cup and handle gitu. Upsidenya berapa? Kalau cup and handle, upsidenya sampai Rp730.000. Potensi tercapai berapa lama? Sekitaran potensi tercapainya sekitaran kemungkinan 3-4 bulan. Dan disclaimer juga ya, teman-teman ya. Jadi, sebelum saya lanjutkan, saya mau disclaimer dulu teman-teman bahwa acara malam hari ini sifatnya edukasi bukan sebagai perintah beli dan jual. Dan malam hari ini, saya akan ngobrol bareng dengan Pak Surya Dharma. Beliau adalah Head of Analyst, Head of Equity Research dari Samuel Securitas ya, teman-teman. Oke, jadi hari ini 3 sektor udah jalan. 3 sektor yang stagnan cukup lama. Yaitu sektor CPO, kemudian sektor property, dan sektor pertambangan mining atau batu bara gitu. Nah, kalau property sendiri seperti yang tadi saya sebut, itu karena DP 0% ya. Terus, kemudian selain pewon, SMRA, SMRA ini juga sangat menarik sekali. Dia udah breakout cup beat handle-nya itu dari tanggal 10 Maret kemarin. Dan ya, SMRA ini kalau teman-teman perhatikan, bisa, musik mau gak teman-teman kukasih musik lagi? Biar suasananya ganti gitu gak sepi-sepi ya. Oke, ya jadi untuk SMRA ini, dia udah breakout cup beat handle. Strateginya gimana? Kalau buat swing trader, bolehlah profit taking sedikit. Tapi, kalau buat investor, ini tetap hold. Saya pribadi, untuk SMRA buat investing, saya masih nge-hold-nge-hold aja gitu. Nanti kita akan bahas untuk yang sektor perbankan bersama dengan Pak Surya Dharma, Head of Equity Research dari Sunwell Securitas gitu ya. Nah, kalau SMRA, level support-nya di mana sih? Support-nya di 945 ya. Jadi, support-nya di 945 kalau teman-teman mau nungguin retracement itu di area 945 itu. Perbankan nanti ya, kita bahas bareng dengan Pak Surya Dharma ya. Nah, ini yang masih ngetem, ini BSDE, Bumi Serpong Damai. Perkiraan aku, Bumi Serpong Damai juga bakalan kencang. Tapi, memang yang paling sensitif dengan suku bunga itu adalah SMRA dan juga Pewon, Pakuon ya. Paling sensitif dengan ini, DP 0%. Oke, jadi kalau BSDE strateginya gimana? Kalau saya sih masih nge-hold-nge-hold aja ya, dia lagi uji resisten yang pertama di 1300, yang kedua di 1360. Ya, jadi ada dua resisten di situ. Perkiraan aku juga akan lanjut jalan, naik gitu. Oke, terus sekarang kita ke CPO yuk. Sektor CPO, ini sebenarnya udah dibahas beberapa hari kemarin. Nah, CPO ini, kita udah bahas beberapa hari kemarin. Menariknya, saham-saham CPO ini, kinerjanya sangat bagus sekali di tahun 2020 kemarin. Karena, average selling price dari CPO naik ya. Jadi, revenue mereka dan laba mereka juga mengalami pertumbuhan. Meskipun sebenarnya, volume dari penjualannya nggak begitu tinggi. Nah, hari ini L-SIP itu naik sangat tinggi sekali volume transaksinya. Demikian pula dengan harganya 9,49%. Nah, M-Trade tadi ada masuk di angka 1400-1430 gitu. Memang kita udah nungguin kalau breakout dari angka tersebut, kita mau profit taking gitu. Oke, ya, terus teman-teman, gimana dengan saham CPO yang lainnya? Nanti saya akan bahas ya. Jadi, hari ini L-SIP itu dia breakout dari 2 resistance sekaligus. Dari angka 1400 dan 1465 gitu. Jadi, yang punya L-SIP hold aja teman-teman. Yang belum punya, kalau mau beli, perkiraan aku senen nanti masih bisa lanjut naik nih ya. Jadi, kalau mau beli mungkin tunggu retracement L-SIP sekitaran 1400-1450-an gitu. Kalau pewon masih bisa masuk nggak? Tadi baru aja kita masuk sebenarnya. Cuman, sekali lagi time horizon kita bukan yang sehari-sehari gitu. Ini kita nge-hold agak lama gitu ya. Jadi, 3 bulanan bisa gitu. Kemudian, selain L-SIP, ada saham Aali, Astra Agro Lestari. Nah, ini yang belum jalan nih, yang masih ngetem nih. Target L-SIP berapa? Ada yang nanya target L-SIP. Jadi, sabar ya teman-teman ya. Ini masa penantian kita udah hampir berakhir gitu. Jadi, masa-masa sideways udah hampir berakhir. Jangan sampai nanti hilang barang, terus marketnya malah naik gitu. L-SIP terdekat resistannya di 1650. Itu yang terdekat banget. Perkiraan aku bisa lebih dari itu. Cuman, saya nggak mau kasih resistan atau upside yang tinggi-tinggi. Kenapa? Nanti saya takut teman-teman jadi euphoria atau overexpektasi gitu. Nah, Aali belum jalan. Aali ini lebih, biasanya dia geraknya lebih lambat daripada L-SIP. Dia lebih blue chip juga. Kapitalisasinya juga lebih gede. Volume transaksinya hari ini mengalami lonjakan juga ya. Untuk Aali. Resistennya 9600. Berikut dari 1600, dia akan bisa menuju ke 1300. Kemudian yang ketiga, DSNG. DSNG. Nah, kalau CPO aku paling suka sebenarnya si ini. Siapa namanya? L-SIP tadi ya. Nah, kalau DSNG ini juga sama. Laporan keuangan kuartal 4 2020 sangat bagus sekali. Kita udah bahas di SODP last week ya. DSNG jangka pendek dia bisa menuju ke level 695-700an gitu. Ya, untuk DSNG. Oke. Terus, ya 695-700an buat DSNG ini. Terus kemudian, jangan dikejar sih teman-teman. Ya, yang belum jalan saham apa? Kasih tau dong yang belum jalan konstruksi. Jadi, teman-teman kalau mau benar-benar dapat di bottom ya konstruksi PTPP, WSKT, WIKA gitu. Mungkin hari ini kita masih perlu bersabar. Tapi ya, yang namanya aja kalau mau beli di bottom banget ya mesti belinya pas dia koreksi gitu loh. Nggak bisa kan mau beli di bottom tapi nunggu saham breakout kan itu sangat aneh sekali. Satu hal yang sangat berlawanan banget gitu. Jadi, PTPP ini dia lagi di support sangat kuat banget ya. Di MA100 mungkin ada yang nanya kayak tiap hari di support. Ya, emang. Karena dia selama 5 hari perdagangan terakhir ini dia lagi dekat support MA100 gitu. PTPP resistennya yang terdekat di 1660 kemudian di atasnya ada lagi di 1725 gitu. Nah, teman-teman aku mau summary aja sebenarnya. Jadi, saham saat ini udah mulai hampir semua sektor ini ngetemnya udah mulai cukup. Udah cukup lah ya, udah cukup lama. Jadi, teman-teman kalau aku perhatiin sih ini udah mulai saatnya untuk belok naik ke atas. Kayak pesawat itu udah mulai manasin mesin ya. Udah mulai manasin mesin terus udah mulai lepas landas gitu. Oke, aku akan cek untuk sektor yang lainnya sebelum kita ngobrol bareng dengan Pak Surya Dharma buat bahas khusus saham-saham di sektor perbankan. WGBSBP, nanti ya. Ini udah waktunya aku invite Pak Surya. Udah agak ke malaman. Samuel Sekuritas. Disklaimer, sebentar ya. Banking lo yuk, sabar-sabar. Makanya kita belajar dari Pak Surya ya. Oke. CPO udah mau jalan. Mining udah mau jalan. Kemudian properti juga udah jalan. Konstruksi baru mau jalan. Sekarang kita belajar dari Pak Surya tentang saham perbankan. Halo Pak Surya, selamat malam. Halo malam, Elan. Selalu di belakangnya backgroundnya keren banget ya Pak Ia. Hari ini pemandangannya indah ya Pak Ijo, semua di belakang. Iya. Oke. Pak Surya, malam ini teman-teman udah pada penasaran tentang saham-saham perbankan. Iya. Terutama perbankan dari saham yang kecil-kecil. Jadi kayaknya kok setelah Arto, kemudian BNGA cukup aktif, nah nanti kita akan bahas juga yang lainnya kayak agro, BRIS, dan sebagainya gitu. Karena banyak banget story dari right issue, right issue, merger, akuisisi, itu banyak banget story di perbankan. Oke. Kalau sebelum kita bahas perbankan secara khusus, saya pengen nanya nih Pak Surya, kalau market secara general menurut Pak Surya gimana nih? Sebenarnya bagus ya, karena kita pas waktu libur kemarin itu kan market di luar itu kan naik semua ya. Jadi pada waktu kemarin malam naik lagi, ya kita jadi mengalami reaksinya buat dua hari gitu ya. Karena kan kita libur gitu. Jadi memang saya udah perkirakan sih cukup positif hari ini ya. Walaupun memang karena weekend mungkin biasanya agak lebih sepi ya. Tapi memang itu suatu hal yang bagus, apalagi fiskal stimulus 1,9 triliun itu kan udah disetujui ya, udah disahkan kan. Jadi itu memang hal yang positif ya. Kalau saya lihat, memang banyak sekali yang sangat worry dengan US bond yield ya, 10 year bond yield itu yang naik terus. Tapi hari ini kan semalam udah mulai turun ya, walaupun masih tinggi ya. Jadi itu juga mengurangi, apa namanya, mengurangi sedikit kekhawatiran lah kalau saya lihat. Oke, menarik banget. Yang saya mau tanyakan juga bicara tentang US bond yield, terus kemudian tentang inflasi Amerika. Dan stimulus. Stimulus ini kan memang memberikan satu dampak yang sangat positif buat perekonomian. Harusnya saham kan naik kencang ya, kalau misalkan ada stimulus ini. Tapi di sisi lain kayak dua sisi mata uang gitu. Jadi kalau bicara tentang stimulus, akan menaikkan inflasi. Kemudian saya melihat di chat juga, correct me if I wrong, tren dari 10 years treasury bond yield di Amerika, itu trennya masih naik. Nah ini gimana Pak? Sebenarnya resikonya gimana? Ini setiap kali nge-live bareng analis, selalu saya tanyakan, karena saya pengen dapet angle. Kalau saya melihatnya kok kayak, masih ada satu challenge dari kenaikan US treasury bond yield ini? Soalnya kan secara teoritis ya, orang kan gampangnya melihat secara teoritis itu, kalau misalnya ada stimulus yang begitu besar, harusnya kan US dollar index itu kan turun ya. Harga emas naik gitu kan, harusnya kan gitu kan. Tapi kan ternyata yang terjadi bukan seperti itu gitu. Karena kalau kita lihat, US treasury ini sekarang yang beli siapa gitu. Kalau dulu-dulu kan ada China, ada Jepang, ada UK yang bisa membeli, apa namanya, US treasury itu. Sehingga inflasi itu mungkin tidak terlalu berefek di dalam negeri. Karena yang beli itu negara-negara di luar gitu ya. Nah tapi, dengan kondisi fiskal stimulus yang begitu besar, saya lihat risiko itu menjadi tinggi. Karena belakangan ini yang kalau kita lihat, dari grafik ya, kepemilikan dari US treasury, ternyata yang beli itu kebanyakan Fed sama local banks. Sedangkan tiga negara itu relatifnya nggak banyak nambah gitu ya. Jadi makanya kenapa bond deal itu harus tinggi. Karena kalau beli-beli menarik, supaya negara-negara asing juga ikut-ikut membeli gitu. Ya kan? Karena mereka nggak mungkin lah bisa, bisa, apa namanya, bisa beli semua di dalam negeri gitu. Karena jumlahnya ini kan sangat besar gitu. Nah memang resikonya, jadi kalau dilihat kan, US dollar indexnya kan jadi, malah menguat gitu ya. Sebelum-sebelum di, apa setuju ini kan malah kecenderungan menguat gitu. emasnya turun gitu. Jadi itu memang sesuatu yang menarik ya. Yang kita juga tidak duga sebelumnya gitu. Ya, ini, apa hubungannya US treasury bond yield ini dengan Indonesia ya Pak ya? Setiap kali US treasury bond yieldnya naik, saham di Indonesia keturun. Padahal kalau dipikir-pikir kan bicara tentang kaitannya dengan saham, misalkan investor mengalihkan uangnya dari, dari pasar modal ke, ke obligasi gitu. Itu kan bukannya di Amerika aja gitu. Hubungannya apa dengan Indonesia? Biasanya kan selisih dari SBN kita ya, 10 tahun dengan US treasury 10 years itu kan sekitar 500an bips lah, 530 bips ya. Jadi kalau misalnya selisihnya itu agak berbeda gitu, misalnya naik atau turun itu kan semakin lebar kan semakin bagus ya, buat bond kita ya. Tapi kalau misalnya tambah menyempit, berarti kan kecenderungan kan bond yield kita juga naik gitu. Jadi kalau misalnya di sana naik, kita juga cenderungan naik. Yang berarti kan banyak yang jual kan. Banyak yang jual apa, bond sekita gitu. Tapi spreadnya apa yang gede ya Pak? Spreadnya itu biasanya sekitar 500an, 500an bips. Tapi belakangan itu kan sempat menjauh ya. Menjauh gitu, tapi sekarang kita mulai mendekati lagi gitu. Jadi itu memang gitu. Kalau udah mendekati berarti? Banyak yang jual kan. Kita bond sekitanya kan berarti kan, diberasanya kan, apa, orang-orang itu jadi melepas ya. Karena kecenderungannya kalau dengan resiko seperti ini, biasanya tuh investasi jangka pajang itu untuk bond ya, dirubah menjadi jangka pendek. Itu juga yang terjadi di Amerika sebetulnya. Makanya kenapa, apa namanya, pada waktu itu terjadi kan, apa namanya, US Treasury yang jangka pendek gitu kan, kecenderungannya bisa negatif kan, yieldnya di Amerika ya. Makanya yang menarik kan, FED itu kan mengeluarkan instrumen IOIR kan, yang memberikan return 1%, gitu. Jadi, di satu sisi FED sebetulnya, nggak menaikkan suku bunga, tapi dia ada instrumen yang bunganya 1%, gitu kan. Berarti kan setelah tidak langsung kan, itu ada kesedulangan bunga naik juga gitu ya. Khususnya untuk antar perbankan ya. Jadi, itu yang memang perlu diperhatikan oleh orang-orang, gitu ya. Oke, 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 oke. Nah, kalau Bapak ngeliat sendiri gimana nih ke depannya? Masih ada challenge dari fluktuasi ini nggak Pak? Dari bond yield itu sendiri. Jadi, sebenarnya lebih besar dampaknya, lebih besar mana secara dampak positif dari stimulus, atau dampak negatif dari efek keinflasi dan kenaikan bond yield ini? Karena kalau dilihat, trendnya masih cukup naik, gitu. Jadi, kalau ditimbang-timbang itu, menurut Bapak gimana ke IHSG ini? Sebenarnya inflasi agak tinggi juga bagus sih, sebetulnya. Ketimbang deflasi, kan. Kalau deflasi itu kan kecenderungannya orang nggak mau spending, malah bisa berkepanjangan seperti di Jepang, kan. Tapi kalau inflasi kan sebetulnya kan bagus juga. Cuman orang kan kaget, ya. Kan orang kaget karena nggak ekspektasi inflasi kecenderungan naik, gitu ya. Itu juga sebetulnya terjadi juga di Indonesia. Karena kalau saya lihat inflasi pada waktu Januari-Februari ini kan, walaupun rendah, sebetulnya saya agak ragu juga, gitu. Jangan-jangan sebetulnya di atas itu, gitu ya. Makanya kenapa besok kebunga kita bisa turun? Karena melihat inflasinya rendah, gitu kan, pada waktu itu, ya. Tapi itu jadi-benya ada risiko sebenarnya ke depannya. Tapi sebetulnya inflasi cukup tinggi pun, misalnya katakan yield-nya aja, yield di Amerika bisa 2 persen, itu sebetulnya nggak. Kalau secara jangka panjang sih, sebetulnya nggak problem juga sih, menurut saya sih ya. Karena dulu-dulu pada waktu yieldnya di atas itu juga kan, market nggak akan apa-apa juga, gitu ya. Tapi karena ini memang udah terbiasa dengan rate yang rendah, gitu ya. Jadi akhirnya membuat kita kaget, gitu ya. Sementara kaget untuk short term, gitu ya. Oke, oke, oke. Kalau ini teman-teman pada nanyain HSG gimana, sebenarnya udah aku bahas di depan. HSG itu masih akan berfluktuasi, dia belum keluar dari masa konsolidasinya. Konsolidasinya. Konsolidasi di range berapa? 6198, atau kalau saya buletin 6200 sampai 6400. Masih di range itu. Jadi sebelum dia breakout dari 6400 itu ya masih konsolidasi di situ. Makanya teman-teman kalau misalkan ada saham-saham yang udah naik ke lumayan tinggi buat swing trader, bisa profit taking dulu. Beda time horizon, beda strateginya. Kalau buat investor, ini justru timing buat hold sebenarnya. Tetap nge-hold, gitu. Jadi ya tergantung mentalnya kuat nggak hadapin fluktuasi. Kalau kuat hadapin fluktuasi dan mau return lebih besar, ya hold aja nggak apa-apa, gitu. Oke, Pak Suria, kita mau sekarang bahas tentang sektor perbankan, yuk. Nah, kita judulnya hari ini adalah Kebangkitan saham-saham perbankan kecil karena tren digital banking. Ini menarik banget nih, Pak. Kalau sebelum kita bahas tentang perbankannya sendiri, Kalau menurut Pak Suria, digital banking itu sekarang gimana sih, Pak? Prospeknya di depan ini beneran satu pengembangan yang memang harus kita ikuti atau ini cuma story sesaat aja, gitu. Nggak bisa dihindari sih. Di seluruh dunia kan sekarang memang berkembang bank digital, ya. Tapi memang di kita ini, kalau untuk bank-bank besar, mereka itu tidak begitu fleksibel, kan. Untuk beralih, misalnya menjadi bank digital, gitu ya. Makanya kalau kita lihat kan beberapa bank besar, seperti Beri, BCA itu kan memakai dulu anak perusahaannya, banknya lebih kecil, sebagai semacam apa ya, uji coba, gitu kali ya. Tapi ke depannya memang itu tidak bisa dihindari, termasuk di negara-negara lain, ya. Negara-negara baju yang lain juga, gitu. Nah, cuman memang, apa namanya, kalau kita melihat bank-bank digital ini, kalau misalnya di-backup dengan adanya fintech, misalnya perusahaan-perusahaan fintech, gitu ya, itu menjadi lebih menarik. Karena cara mereka menvaluasi juga menyesuaikan dengan cara menvaluasi fintech, gitu ya, startup, gitu, misalnya kan. Jadi tidak melihat cara-cara konvensional seperti apa, price book value, atau dan sebagainya. Tapi lebih kepada potensi dari jumlah user dari si fintech itu, gitu. Jadi kalau misalnya, kalau perusahaan fintech yang non-digital itu kan biasanya kan pakai namanya apa, GMV, ya. Kayak Tokopedia, misalnya kan pakai GMV, Gross Merchandise Value, gitu ya. Kalau misalnya kayak Gojek, mungkin GTV, gitu ya. Transaction-nya, value-nya berapa, gitu kan. Nah, dari jumlah itu, diambil berapa sih pantasnya valuasi dari si perusahaan itu, dari potensi itu, gitu kan. Jadi sebetulnya sekarang banyak sekali yang menilai bank-bank kecil ini dari berapa jumlah potensi dari si, apa namanya, yang shareholder dari si bank-bank ini, kan. Nah, kenapa bank-bank kecil ini menjadi menarik? Karena ada aturan juga, aturan dari OJK, yang, apa namanya, mengharuskan minimal modal dari bank itu tahun ini 2 triliun. Tahun depan itu 3 triliun. Jadi kalau dulu-dulu kan, bank buku 1, di bawah 1 triliun juga masih ada, gitu ya. Kalau tahun ini tuh mesti 2 triliun, atau 3 triliun. Jadi kalau misalnya bank-bank itu nggak punya modal, mereka kan harus menaikkan modalnya. Kalau misalnya nggak bisa, makanya mereka mesti mencari investor baru. Nah, di sisi lain, apa namanya, perusahaan-perusahaan yang ingin membuat bank digital, itu rencananya kalau buat bank baru itu, OJK mengharuskan minimal modal sebesar 10 triliun rupiah. ini masih beruntung perancangan, gitu. Nah, tapi untuk bank lama yang mau menjadi bank digital, itu cukup 3 triliun, gitu. Apalagi kalau dimiliki oleh bank lain seperti agro, gitu, sebetulnya secara ketentuan hanya 1 triliun, ya. Tapi tentu saya menyesuaikan dengan ketentuan minimal 2 triliun. Jadi ini dua-satu hal yang bertemu, jadi kenapa bank-bank kecilnya menjadi menarik sekarang, gitu. Karena ada dua hal tersebut, gitu. Oke, oke, oke. Berarti nanti ke depan batasan modal yang semakin besar ini juga akan bikin bank kecil jadi lebih solid, ya, Pak, ya? Betul. Jadi misalnya yang tidak, misalnya yang tidak begitu kuat modalnya, kan berarti mereka harus-harus berger atau diambil alih, gitu, kan. Karena OJK sebetulnya ke depannya juga berencana merubah ketentuan kayak buku 1, buku 2 itu, nanti dirubah. Jadi modal inti minimum itu 6 triliun nanti. Jadi kategori paling rendahnya itu di bawah 6 triliun, gitu ya. Jadi memang ke depannya sih modal harus dinaikkan, lah. Oke. Pak, kalau dari bank-bank kecil ini, Pak Surya headline sama apa aja? Ya, saya bagi dua kategori, sih. Satu, misalnya bank kecil yang berpotensi jadi bank digital dimiliki oleh bank besar, ya. Misalnya agro, ya, oleh BRI, gitu, kan. Atau misalnya bank royal walaupun belum go public, itu oleh BCA, kan. Kita nggak tahu nantinya mau go public apa nggak, kan. Tapi ada juga bank-bank kecil yang dimiliki, misalnya, oleh fintech. Seperti misalnya yang paling hot terakhir kan Arto, ya. Bank jago yang dimiliki oleh, apa, 22% kan oleh Gojek, ya. Terus juga ada bank, apa, BBB, misalnya. Ada Aku Laku di situ, kan. Terus juga ada bank, apa, kesejahtera ekonomi yang belum go public juga. Sekarang kan dimiliki oleh C-Limited, ya, Shopee, ya. Nah, itu membuat, jadi itu juga dikabarkan kan mencari bank lain juga, gitu. Bank kecil lagi untuk bisa di-merger, gitu, kan. Bank-bank kecil ini, gitu. Jadi itu memang sangat menarik, gitu. Karena fintech-fintech ini kan nggak semuanya, nggak semuanya udah memiliki bank, kan. Misalnya kan ada Grab, misalnya jangan-jangan juga mau juga, atau misalnya Bukolapak, kan kita nggak tahu, gitu, ke depannya, kan. Jadi memang ini suatu hal yang menarik, gitu, ke depannya. Betul. Oke, oke. Ya, jadi tadi ada sebut Bank Royal yang belum IPO, ini diakuisisi oleh BJA, terus kemudian ada Bank Kesejahteraan Ekonomi, ini oleh Shopee. Satu lagi, Pak, yang menarik nih, Pak. Bank Bumi Arta, BNBA. Apakah BNBA ini ada rencana untuk diakuisisi oleh Shopee? Karena kemarin sempat dengar-dengar kabar. Kabarnya sih, kabarnya sih begitu, ya. Dan ini adanya tolong roket. Gimana, Pak? Ya, kabarnya sih begitu. Cuma kan kita nggak tahu, ya. Kalau sebelum, apa namanya, sebelum deal itu kan kita nggak tahu, kan. Rencana deal itu kan bisa batal atau nggak, kan kita mesti tahu sudah mereka menanatalangani, lah. Tapi memang rumor itu ada di pasar, sehingga membuat, apa, harganya juga meroket, ya. Atau misalnya bank, katanya kan, grab, mau masuk, gitu, kan. Kita kan nggak tahu lah sebuah itu, kan. Tapi kita, semua itu banyak sekali yang, apa namanya, berspekulasi di sana, gitu. Makanya kenapa harga saham-saham bank ini tetap mengalami kenaikan, kan, secara umum, ya. Oke. Kita mau bahas FA-nya secara khusus, ya, Pak. Kita mulai dari yang paling hits dulu, nih. Bang Jago. Ya. Harto itu kalau pakai secara lama sih memang mahal sekali, gitu, kan. Tapi kalau misalnya, apa namanya, rate issue ini sudah berjalan, jadi modal mereka itu kan dari 1,2 triliun menjadi 8,2 triliun, kan. Jadi secara price book mungkin sekitar 15 kali kalau kita pakai secara konvensional, ya. Tapi sebetulnya yang menarik itu, ya, ada dua hal, ya. Kalau saya lihat di Harto itu yang menarik. Pertama itu, kan, rate issue yang 7 triliun itu kemungkinan 3,2 triliun itu kan diserap oleh GIC Singapur, ya. SYF di Singapur, kan. Jadi berarti kalau GIC aja sudah punya keyakinan di situ, berarti kan ini sangat berprospek, ya. Apalagi kan mereka berarti kan mengambilnya di harga 2.350, kan. Nah, kenapa ini menarik? Karena Gojek sendiri itu kan saat ini kan memiliki GoPay, ya. Apalagi sebelum Gojek GoPublic ini kan akan merja dengan Tokopedia, kan. Nah, kalau kita lihat Gojek sendiri itu kan usernya itu kan sekitar 38 juta, ya. 38 juta user. Tokopedia itu jauh di atas itu. Mungkin bisa 100 juta, mungkin, ya. Nah, kalau misalnya si GoPay-nya itu nanti bisa dikonversi menjadi bisnis buat si Bang Arto, yang seperti kita akui GoPay kan sekarang bisa lewat misalnya BCA atau Bandiri atau BRI, gitu kan, ya. Nah, nanti kan ke depannya kan berarti kan ada peluang dari si Arto ini untuk mengambil alih seluruh atau sebagian besar dari si bisnisnya si GoPay ini, kan. Karena kan udah dimiliki oleh Gojek, gitu kan. Jadi itu memang menjadi sangat menarik. Karena si Gojek sendiri ini kan kalau kita lihat aja misalnya value dari si 39 juta, katakanlah setengahnya lah. Kalau sesetengah lah, sepertiga lah, 13 juta aja, ya. Kalau misalnya apa namanya, diperbandingkan dengan gross merchandise value dia, si Gojek ini kan berapa, 200 triliun kira-kira GMV-nya dia. Kalau misalnya itu bisa dikonversi menjadi bisnis buat si GoPay, eh, buat si Arto. Itu kan sangat menarik, ya. Tapi memang kita mesti bandingkan juga karena bank digital ini relatif belum banyak di Indonesia tuh baru tiga, ya. Jadi kita mestinya melihat cara membalasinya dengan membandingkan dengan bank-bank yang ada di luar negeri, gitu. Nah, kalau biasanya per transaksi itu, per transaksi per user itu, ya, diperkirakan itu nilainya sekitar antara 200 sampai 700 USD. Jadi per itu lah, 200-700 USD. Jadi kalau kita ambil ya, rata-rata, apa, tengah-tengahnya lah 400 atau 400 USD, gitu ya. dikali aja dengan usernya berapa, gitu. Jadi kalau memang kalau perusahaan-perusahaan yang usernya banyak, itu menjadi menarik, kan. Termasuk juga bank-bank gede. Jadi bukan setelah aja, misalnya kayak Agro, ya. Agro sekarang kan user, apa, deposan di situ kan mungkin 1 juta aja belum ada, ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan BERI-nya, BERI itu punya 158 juta deposan. Jadi itu luar biasa besar, gitu. Katakanlah berapa persennya bisa diambil oleh Agro. Itu menjadi menarik, gitu, kan. Karena kalau kita mengkualisi bank digital itu kan berasalkan usernya tadi, kan. Potensi user tadi, gitu. Jadi kenapa Agro itu sekarang menjadi, saya jadi tertarik juga dengan itu, gitu. Saya highlight teknikalnya dikit, ya, Pak, ya. Teman-teman, kalau nanya tentang Arto, Arto ini memang secara fundamental sangat menarik sekali story-nya. Dan kita nggak bisa bilang kalau Arto ini merupakan value investing karena valuasinya mahal. Dan kalau kita bicara tentang perusahaan-perusahaan teknologi, perusahaan-perusahaan startup, apalagi ini udah arahnya bank digital, valuasi mahal menjadi sebuah hal yang wajar. Jadi kita melihatnya secara growth investing. Hanya saja, jangan sampai terjebak pada growth trap juga. Setidaknya nawar secara teknikal kalau misalkan valuasinya mahal. Nah, secara teknikal sekarang support-nya ada di area sekitar 9 ribu sampai 10 ribuan. Wah, nggak mungkin tuh turun sampai di angka itu. Apa sih yang nggak mungkin di pasar saham? Ya, kita tunggu aja. Lagipula ada saham lain yang belum jalan. Saya setuju dengan Pak Surya. Saya melihat agro ini. Ini masih di dekat support gitu ya. Jadi dia udah naik lumayan tinggi. M-Trade juga ada trading sekitaran di bulan Februari kemarin. Profitnya juga bisa sampai 2 digit. Kita bersyukur bisa cuan sampai 2 digit di masa yang sangat flotel kemarin. Nah, teman-teman kalau agro ini ini justru dia lagi dekat di area support. Kemarin M-Trade ada beli maksimal sampai di 1,180 untuk agro. Resistennya di mana? Resistennya ada di angka 1,4-1,5 dan story-nya juga masih ada. Tadi mungkin Pak Surya yang melengkapi di story-nya. Kalau agro sendiri secara valuasi juga nggak bisa dibilang value investing ya Pak ya? Iya. Karena kalau pakai price book sih nggak murah juga ya. Tapi kalau pakai cara yang tadi kan potensi dari si BRI-nya sendiri ya. Itu menjadi menarik juga di situ gitu kan. Oke. Kalau Arto teman-teman supportnya udah bukan 8 ribu ya udah breakout ya. Jadi 9 ribu sampai 10 ribu. Jangan konsisten nunggu di 8 ribu. Kita mesti fleksibel secara analisis. Kalau udah breakout ditunggu di situ terus gimana gitu. Terus kalau breakdown juga support dan resistance masih turun juga gitu. Oke. Sekarang kita banyak banget yang nanyain tentang baca. Katanya yang baca mau dilirik oleh Grab. Kalau aku ngeliat sih masih agak riskan dari sisi likuiditasnya dan juga volatility-nya. Ekor-ekornya candle itu masih tinggi banget. Artinya dalam sehari dia bisa sangat fluctuatif banget gitu untuk baca. Secara fundamental gimana Pak Surya? Kalau fundamental sih kita bang-bang kecil nggak bisa lihat lah. Karena melihat masa lalu kan. Karena rata-rata itu kan buku 1 ini kan paling tertekan. 2020 itu paling tertekan karena kredit turun DPK juga turun gitu kan. Tapi kalau baca sebetulnya yang menarik kan kalau saya lihat sekarang NPL-nya itu 0% kan presentasinya dia yang berapa hari yang lalu kan. Karena rupanya mereka itu mengurangi kredit. Jadi kredit itu bukannya tumbuh tapi terkontraksi dalam. Kalau nggak salah ingat saya 30% lebih gitu ya. Jadi saya sempat bertanya-tanya juga ini LDR kok rendah banget gitu ya. LDR itu cuman berapa di bawah 40% ya. Karena rupanya mereka itu ingin berkontrasi digital mungkin ke depannya ya. Jadi beberapa apa namanya bukan beberapa sih cukup banyak juga ya kredit mereka itu yang ditutup saya nggak tahu di write off atau apa ya. Tapi itu jadi membuat kalau dilihat presentasi dia itu NPL mereka jadi 0% sekarang gitu ya. Jadi seolah-olah kan nggak ada kredit kredit yang bermasalah gitu ya. Karena mungkin ada apa namanya cerita ke depannya itu mungkin ya. Sebelumnya disclaimer dulu ya teman-teman ya disclaimer ya. Kita bahas saham-saham ini bukan berarti harus dihajar. Kalau teman-teman mendengarkan dengan teliti Anda akan tahu kok mana yang sedang saya sukai saat ini dan mana yang sedang saya hindari. Saya hindari bukan karena story-nya jelek enggak justru malah terlalu bagus tapi dia naiknya udah terlalu tinggi dan sekarang saya lagi pilih saham apa tadi ada. Oke. Jadi bukan berarti kalau saya bahas baca terus langsung dihajar gitu. Oke. Pak, saya mau bahas tentang satu saham nih. Kalau bicara tentang valuasi yang paling diskonted dari saham-saham perbankan yang kecil-kecil ini ini ada BNGA atau Bank CIM Biniaga. Nah mungkin bisa dilihat dari dua sisi ya Pak ya mungkin peluangnya apa dan juga risikonya apa buat BNGA ini. Sebelumnya kita lihat dulu itu bukan bank kecil itu bank besar yang termasuk bank hukum 4. Jadi secara aset itu sebetulnya Kecil harga sahamnya atau kecil apa-nya nih? Kecil likuiditasnya. Kalau dari segi aset dia itu nomor 6 sekarang. Jadi di bawah 4 bank besar itu dan BTN-nya yang BTN yang buku 3 gitu. Dia buku 4. Arto juga gede loh Pak ya. Arto ya tapi Arto itu kan secara market cap besar tapi secara aset kan nggak besar. Jadi kalau kita yang saya katakan itu berdasarkan aset. Berdasarkan aset dia nomor 6 karena dia termasuk bank buku 4 kan BNGA ini. BNGA ini sebetulnya kalau valuasi saya setuju itu memang cukup murah ya. 0,7 kali kali ya Facebook ya. Tapi memang tahun lalu seperti bank-bank lain juga mengalami penurunan kinerja khususnya karena net income mereka itu net income sebetulnya nggak terlalu turunnya nggak terlalu banyak ya. Sekitar 1% kalau nggak salah ya. tapi memang kredit kalau kita lihat kredit dari Bank Xiaomi BNGA ini kan besarnya itu sebetulnya kan di-corporate dengan komersial ya. Nah mereka itu mengalami penurunan yang tajam. Khususnya komersial itu kalau saya nggak salah ingat 22% ya penurunan year on year ya. Jadi kredit ini memang turun banyak tapi memang mereka tertolong apa namanya oleh adanya beberapa pertumbuhan di apa namanya segmen konsumer. jadi seperti apa namanya seperti otomobil yang menarik sama KPR itu mereka malah masih tumbuh positif gitu ya. Tapi secara terluruhan memang turunnya 10% year on year. Jadi ini termasuk tinggi ya penurunannya. Tapi kalau DPK sih seperti Bang Bang Buku 4 yang lainnya ya tumbuhnya tinggi ya. Jadi aliar mereka sih masih sekuritas masih cukup bagus ya sekitar 82% ya. Tapi memang kuat-uatnya naik ya? Kuat-uatnya naik tapi provisinya tetap tinggi. Jadi provisinya naik di atas 60% juga. Yang sebetulnya kalau saya pribadi sih saya lebih suka provisinya mendingan tinggi ya. Jadi tahun ininya kan jadi ada apa namanya ada turnaround kan daripada bang-bang kecil yang tidak memprovisikan tapi tahun ininya malah jadi beresiko kan. Jadi sebetulnya sih dari segi itunya sih bagus ya karena coverage ratio mereka juga kan naik ya hampir hampir 200% kayaknya 190% lebih ya. Jadi ada peningkatan ya. Cuman memang jeleknya dari BNGA ini selama historis ya kalau buat saya pribadi ROI-nya tuh terlalu rendah ROI-nya tuh terlalu rendah dibandingkan peers ya. Jadi sebelum ada COVID aja kan terlalu 9% doang ya ROI-nya. Kalau sekarang kan 5% ya. Jadi itu memang cukup rendah dibandingkan peers-nya gitu ya. Tapi dari segi evaluasi saya setuju itu cukup murah. Oke oke oke. Sekarang kita lihat BNBA yuk Pak. BNBA nih tadi ada banyak yang nanyain juga nih karena pada penasaran Bang Bumi Arta ini wah naik kenceng terus terus-terus-terus ini ya. Kabarnya akan diakuisisi oleh Shopee. Meskipun baru kabarnya gitu. Gimana nih Pak tentang BNBA? Ya memang apa namanya sangat santer ya. Itu apa akan diambil alihnya oleh Shopee ya khususnya kan namanya gitu yang disebut ya. Tapi memang seperti saya katakan juga kan misalnya ada division atau apa itu kan bukan berarti transaksi ini akan 100% goal kan. Masih ada risiko batal kan. Batal itu kan bisa berdasarkan karena apa harga mungkin ya atau mungkin ada catatan lain yang tidak terlihat sebelum di division kan. Itu kan sesuatu yang menjadi apa tanah tanya kan disitu kan. Tapi kalau misalnya itu memang apa namanya jadi misalnya diambil alih oleh Shopee oleh mana pun ya tentu saja harganya akan berflokasi bisa ke arah naik juga gitu ya secara secara retail kita kan sangat suka dengan story kan. Jadi memang bang-bang kecil ini kita gak bisa lihat apa namanya performa di tahun lalu lah. jadi kedepannya seperti apa gitu. Itu jangan menarik kesitu kan. Tapi memang apa namanya saham ini kan disuspend beberapa hari tuh oleh-oleh BI ya. Cukup lama ya. Itu juga menjadi pertanyaan juga tuh sama apa oleh-oleh para investor gitu kan. Jangan-jangan lama ini memang ada story nih jadi makanya suspendnya lama gitu kan. Kalau gak ada story kan dia jawab cepat banget gitu kan. Tinggal satu hari udah dibuka lagi gitu. Jadi itu memang hal yang menarik yang perlu kita perhatikan juga gitu. Tapi resikonya tetap ada gitu. Kalau misalnya gak jadi kan harganya kan mungkin bisa turun juga gitu. Ya. Aku komen dikit teman-teman buat BNBA. Ini auto reject atas udah 4 hari perdagangan berturut-turut auto reject atas. Hari kelima sebelumnya 17% dan sebelumnya auto reject atas terus 24%, 24%, 25% terus. cuman pada tanggal 19 Februari aja dia naik 17% gak pernah turun sama sekali dalam 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 hari perdagangan terakhir. Buat aku ini agak-gak wajar. Buat aku agak-gak wajar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ini saya gak saranin gitu. Ini udah di suspensi suspensi juga ya. Ya. Terakhir perdagangannya itu tanggal 3 Maret kemarin. Jadi ya next kalau misalkan dibuka suspensi ya agak-agak hati-hati aja sih teman-teman. Oke Pak sekarang kita ke BBKP dan juga beberapa perbankan BPD. BBKP gimana? BBKP sih ceritanya pasti sama ya seperti saya pernah utaraka juga waktu itu kan. Jadi Kukmin Bank ini kan dari Korea ini kan sudah menjadi mayoritas di sana kan. 67% yang kepemilikannya menjadi bank pengendali. Jadi sebetulnya permodalan juga harusnya Kukmin ini kan kuat. Tapi memang ada perlawanan dari pemegang saham kedua dari Bosowa kan. Bosowa yang sebetulnya udah di diharuskan untuk menjual seluruh sahamnya walaupun jika tapi mereka apa namanya banding ke pengadilan kan. Dan pengadilan PT UN kalau salah ya memenangkan apa namanya klaim dari si Bosowa ini kan. Jadi tertunda lah penjualan-penjualan oleh Bosowa akan tertunda ya. Tapi kalau menurut saya pribadi sebetulnya nanti kalau misalnya naik sampai ke Mahkamah Agung pun harusnya sih OJK lebih kuat sih harusnya kan. Karena itu kan sebetulnya bank ini kan kalau misalnya Kukmin nggak masuk sih sebetulnya ada banyak masalah juga kan. Tempah hari kan. Likwiditas misalnya ada orang mau mencairkan dana aja kan nggak bisa gitu kan. Tapi Kukmin juga apa namanya tidak mau sembrono juga kan apa namanya menyetor modal disitu tanpa posisi dia sebagai bank pengendali apa pengendali kan. Jadi setelah dia menjadi pengendali baru dananya masuk kan. Jadi memang ceritanya sih lebih kepada apa namanya klaim dari Bosowa itu ya kedepannya gimana gitu kan. Tapi secara umum sih bank ini sudah menjadi bank yang lebih sehat sekarang ya. Oke bicara tentang bank yang sehat ada satu bank yang cuannya di akhir tahun 2020 kemarin lumayan gede gitu loh pada masa pandemi malah dia bisa bertahan dan naik yaitu BBTN gimana Pak BTN? BTN ini kan kenapa tubuhnya begitu besar ya 666 persen ya saya ingat banget year on year sebetulnya karena memang ada keperbaikan di 2020 tapi sebetulnya pada waktu 2019 itu mereka kan mengalami penurunan laba bersih yang sangat tajam kan year on year kan karena pada waktu itu kan mereka tuh apa namanya mengantisipasi adanya PSAK 71 jadi selama ini kan mereka punya coverage ratio itu kan rendah jadi provisi itu rendah biasanya seperti bawah 50 persen gitu nah dengan kondisi ada PSAK 71 mereka tuh kan harus mengantisipasi jadi pada 2019 itu laba bersihnya tuh turunnya banyak sekali kalau sekarang sekitar 90 persen ya dari dibandingkan 2018 jadi pada waktu 2019 itu terjadi walaupun ada COVID-19 jadi mereka tuh sebetulnya provisinya itu udah tidak begitu seperti 2019 lagi jadi coverage ratio juga udah di atas 100 persen gitu ya jadi pertumbuhannya memang jadi kelihatan tajam sekali tapi sebetulnya kalau dibanding 2018 sih masih masih di bawah ya tapi saya cukup suka sih dengan performa BTN ya 2020 ya tahun ini juga masih cukup bagus ya kelihatannya oke nah ini teman-teman tadi pada nanyain tentang dividen ya nanti saya lupa bahas tentang dividen bentar saya enggak panik nih ini baterainya udah mau habis semoga enggak mati dia lagi cari kabel charger oke sekarang kita lanjut dulu deh bicara tentang BJTM nanti saya bahas teknikal ya tadi saya belum bahas BBKP BBTN nanti saya akan bahas kita dengerin dulu dari Pak Surya tentang BJTM nih BJTM nih termasuk salah satu yang bagi dividen lumayan lumayan rajin gitu kalau menurut Pak Surya BJTM gimana sekalian bandingin dengan BJBR BJTM sebenarnya rasio-rasionya bagus ya Peguidita juga bagus ya kan Pak Surya kabel satu detik ya Pak Surya lanjut aja dulu jadi BJTM ini kan sebetulnya secara rasio rata-rata kan bagus ya jadi likuiditas juga LDR-nya tuh sangat rendah gitu ya tapi memang yang seperti saya pernah ngomong juga gitu BJTM ini kan sebetulnya ada satu kelemahan ya satu kelemahan itu terutama di cara mereka apa namanya menarik DPK ya jadi pada waktu likuiditasnya cukup bagus tapi mereka seringkali tetap mengejar misalnya time deposit yang bunganya sebetulnya costnya lebih tinggi gitu ya jadi itu memang masih menjadi catatan untuk BJTM tapi secara secara umum sih kalau melihat rasio-rasio sebetulnya bagus ya lebih bagus dibanding BJBR mungkin dia lebih tinggi rasionya lebih bagus oke oke dihitungin 5 detik itu oke sekarang saya mau bahas teknikalnya sebelum saya bahas teknikalnya ada yang nanya Pak Surya dari sekuritas ma sorry Pak Surya dari sekuritas mana dari Samuel sekuritas nah di belakang Pak Surya itu itu aplikasi Star ya Pak ya sepertinya mungkin bisa diceritakan aplikasi Star itu apa dan kelebihannya itu platform online trading kita si Star itu dari Samuel yang memang sekarang kita sedang cukup perbaiki terus nah kelebihannya dari Star ini saya promosi dikit ya kelebihan itu sebetulnya kan dari pertama pembukaan rekening kan cepat ya satu hari mungkin udah selesai gitu kan anti-lag juga jadi gak ada yang sebut lag-lag gitu kalau biasa kan misalnya mau login aja kan susah itu gak terjadi jadi itu memang kelebihan kita dan beberapa feature juga cukup menarik ya kalau saya lihat mesti cobalah kalau buat apa namanya tahu kelebihannya dimana gitu ya chart juga bisa dilihat disitu gitu sangat banyak lah oke aku seperti yang aku janji bahas tekniknya ya teman-teman ya jadi ada perbankan yang udah perbankan intinya bukan perbankan 4 terbesar lah BCA, BRI, BNI, BMRI saya mau bahas yang di luar itu dulu biar teman-teman gak bosan juga gitu sekarang yang lagi masih di support itu ada BBKP ada Agro terus kemudian BJTM juga di support BJBR juga BJBR agak-agak nanggung sih posisi sideways jadi BBKP, BJTM kemudian Agro terus kemudian BBTN ini juga cakep juga dikasih diskon di bawah 2 ribu jadi masih cukup oke kalau misalkan mau beli dan disimpan untuk beberapa bulan ke depan ya teman-teman saya kasih disclaimer dulu ya jadi untuk BBTN ini resistennya 2170 tapi dia masih akan konsolidasi dulu beberapa hari ini saya melihatnya berdasarkan fundamental jadi saya mampu kasih tau teman-teman time frame-nya buat saya itu sekitaran 3-5 bulanan gitu oke terus buat Arto terus tadi ada saham apa tadi ya aku lupa BNBA BNBA sih sekarang lagi di suspensi tapi nanti kalau buka suspensinya menurut saya ini agak-agak kemahalan gitu bukan agak sih karena udah naik kencang banget juga gitu ya kalau Arto story-nya memang lebih menarik dia lebih ke growing grow investing cuman ya langkah baiknya kita nunggu diskon lah gak sampai 8 ribu lagi karena udah breakout 9 ribu jadi ya sekitar 9 ribu 10 ribuan gitu terus tadi mau bahas BGTG udah belum ya Pak ya kayaknya perbankan yang atau ada yang kelewat BNGA oh BNGA teknikalnya BGTG belum ya oh BGTG belum ya BNGA ini kemarin habis breakout dari tanggal 3 Maret sekarang ini bentuk pola panel mirip juga dengan symmetrical triangle volumenya sangat konvergen sekali volumenya masih di bawah oke BGTG boleh Pak silahkan Pak BGTG sih sebetulnya ceritanya sama juga sih sama yang lainnya bank kecil apa namanya yang punya potensi misalnya menjadi bank digital dan apa mungkin ada investor baru yang masuk atau bekerjasama gitu kan tapi memang kita perlu perhatikan sebetulnya potensi dari investor baru itu seberapa besar gitu kan karena kalau misalnya hanya mengikuti euforia bank-bank kecil semua dan ternyata tidak investor baru apa bank ini akan menjadi tidak menarik gitu ya jadi memang harus ada kepastian dulu gitu karena kepastian dulu saya belum dengar sih siapa yang akan masuk di BGTG gitu ya tapi kalau misalnya itu memang betul ada nah itu baru kita bisa bisa hitung-hitungan seperti apa nih menariknya gitu kan oke oke Brice kelupaan saya kelupakan Brice Brice disupport juga cuman polanya lebih sideways gitu jadi dia naiknya agak-agak slow agro lebih cakep ya dia jatohnya tuh kayak lebih nggak sideways nggak terlalu flat gitu jadi pantulannya juga akan lebih bagus oke teman-teman saya mau jawab pertanyaan yang lainnya mungkin kita saya mau bahas yang di luar perbankan dikit ya Pak ya saya mau bahas yang di luar perbankan dikit terus nanti kita balik lagi ke perbankan lebih ke perbankan yang gede gitu oke tadi ada yang nanyain tadi sebenarnya LSEP aku udah bahas di depan loh nanyain LSEP sampai nangis-nangis gitu komennya LSEP breakout kalau nangis tadi saya belum bahas mining ya mining ini udah mulai mau jalan teman-teman doit itu kenapa sih naik tinggi karena doit ini dia kebagian dampak positif kemarin kalau gak salah kontrak ke United Interactive itu di stop terus ke Buma ya apa namanya ada kontrak dari Adaro di Pama Persada itu ada perusahaan UT yang mungkin bulan Agustus ini kan berhenti ya itu kira-kira kan 8% dari Pama Persada punya bisnis itu kan jadi kalau misalnya itu larinya ke grup sendiri mungkin Adaro kan dengan itu masih ada hubungan itu berarti kan yang paling-paling besar itu kemungkinan kan di doit karena di doit itu punya Buma anak perusahaan Buma yang bisnisnya mirip-mirip dengan Pama Persada jadi memang dianggap karena intinya cukup besar potensi pengalihan itu kan jadi membuat harga saham doit ini bergerak apalagi levelnya kan kalau kita nanti mungkin Ellen bisa lihat juga mungkin levelnya kan turunnya cukup banyak dalam juga ya seperti bawah 300 kan ini teman-teman yang penasaran dengan UNTR kenapa sih ini baru aja dijelasin jadi intinya nanti kontrak dengan salah satu anak perusahaan apa tadi namanya Pama Persada salah satu kontrak dengan anak usaha dari UNTR ini ini bakalan dihentikan sekitaran bulan Juli kalau nggak salah ya Agustus akhir Juli berhenti bulan Agustus terus kemudian akan dialihkan ke salah satu anak usahanya doit gitu ya Pak kira-kira jadi ya sebenarnya ke Adaro nggak terlalu efek ini yang efek negatif ke UNTR dan dampak positifnya ke doit maka dari itu hari ini doit tadi sampai sempat auto reject atas gitu perkiraan aku hari Senin masih bisa naik sih doit ini tapi sebenarnya terlepas dari sentimen itu saya melihat untuk ternyata Bapak sektor yang lain oke juga banyak dibahas jadi apa ya boleh-boleh kita bahas mining dikit ya Pak ya oke jadi untuk sektor mining ada saham Indie yang udah mulai aktif tapi masih sideways kemudian Adaro juga udah mulai aktif tapi masih sideways perkiraan saya sih nggak lama lagi bakalan bisa nyusul CPO juga udah mulai mulai manasin mesin gitu nah kalau CPO tadi aku udah bahas di atas udah bahas di awal tadi kalau Pak Surya sendiri komentarnya gimana untuk saham mining ya sebetulnya batubara sih belakangan ini kan harga 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 batubaranya kan cukup tinggi ya sekarang kan misalnya 85 gitu ya udah hampir ke 90 gitu jadi itu kan sesuatu yang menarik juga karena kalau kita lihat sebelumnya kan banyak orang yang sudah pesimis gitu kan dengan batubara gitu jadi itu membuat apa namanya hal-hal yang menarik juga karena apalagi kalau kita lihat kan sebenarnya harga apa namanya saham-saham batubara ini kan rata-rata kan masih-masih di bawah ya dan jangan lupa bahwa saham-saham batubara ini banyak sekali yang memberikan dividend yield yang cukup tinggi ya apalagi dengan penurunan harga yang begitu banyak kan nah kita contoh bisa PTBA aja kan saya hitung-hitung dividend yieldnya bisa 7% gitu ya jadi itu kan sesuatu yang menarik juga Adaro juga saya cukup besar biasanya yieldnya cukup tinggi gitu ya jadi itu memang cukup menarik sih kalau saya lihat ya kalau secara jangka pendek ya iya senin masuk Adaro masih boleh masih boleh enggak menurut aku udah telat ya better saham-saham mining yang lainnya disebut Pak Surya ada Adaro terus kemudian kalau aku sih masih lebih ke konstruksi yang sekarang lagi diskon banget ya Pak komen dikit dong Pak tentang ISG Stops dalam hal apa nih dalam hal ISG Stops di Indonesia ini prospeknya gimana sama apa yang menarik sebetulnya kan apa namanya environment ini kan membuat sebetulnya ada beberapa sektor yang agak tertekan juga kan misalnya kayak CPO gitu ya yang membuat beberapa fund yang besar itu kan relatifnya kan gak mau menambah bukan gak mau menambah gitu gak mau masuk gitu ya ke CPO atau batubara gitu kan itu kan jadi itu menjadi hal yang perlu kita perhatikan juga karena ini kan seperti tren ke depannya bakal seperti apa kan karena kalau kita lihat kan kalau misalnya itu menjadi hal yang menjadi penting bagi bagi fund-fund besar berarti kan pergerakan harga komunitas di pasar itu yang menguat misalnya itu mungkin jadi tidak begitu pengaruh terhadap saham-saham harga sahamnya sendiri gitu kan karena ada alasan itu tadi gitu tapi itu kan memang sesuatu yang apa namanya masih didominasi mungkin oleh investor-investor institusi ya khususnya yang dari luar negeri kan tapi kalau yang dalam negeri termasuk yang retail kan mestinya kan gak terlalu pengaruh dengan itu ya apalagi kalau kita lihat kan harga misalnya harga CPO kan 10 tahun terakhir mungkin paling tinggi katanya sekarang ya Rp4.000 per metric ton kan itu tinggi banget gitu ya tapi memang harga sahamnya jadi agak ketinggalan ya karena mungkin salah satu faktor itu tadi gitu ya oke oke kalau yang diuntungkan Pak kalau yang ISG stok di Indonesia mungkin lebih ke indeks seri ke hati ya Pak ya ya kalau misalnya kalau misalnya kayak CPO aja kan ada yang misalnya DSHG gitu kan mereka katanya kan CPO tapi ramah lingkungan gitu ya saya juga gak tahu seperti apa gitu ya tapi memang itu kan yang yang sering diutarakan kan oleh manajemen juga gitu ya atau misalnya yang yang tidak berpengaruh kan kayak consumer gitu kan mestinya kalau tidak bahan baku dari apa bahan-bahan yang tadi kan harusnya kan juga positif ya atau misalnya lagi rumah sakit gitu kan healthcare mungkin juga gak pengaruh ya jadi memang ada faktor-faktor yang yang apa namanya yang tidak terpengaruh juga sih atau banking juga mungkin gak pengaruh sebetulnya gak ada efek juga disitu ya oke oke teman-teman yang galau dikomennya pada galau sentar konstruksi gak apa-apalah konstruksi semua saham tuh ada naik ada turunnya konstruksi waktu itu turunnya paling belakangan menurut aku jadi yang saham-saham lain tuh udah koreksi properti udah koreksi duluan dia masih di atas gitu jadi dia yang paling terakhir turun jadi sekarang wajar dong kalau misalkan propertinya udah jalan konstruksinya belakangan belum jalan gitu jadi ini masih bisa jadi kesempatan buat teman-teman semuanya SBF Story mungkin udah discounted gak sih iya memang udah discounted tapi kan yang namanya big fan mereka perlu profit taking juga ya dan kalau profit taking ngapain ya by bad lagi selama pun nampeng tanpa usahanya oke saya rasa masih cukup bagus juga WSKT, PTPP, JSMR itu yang diuntungkan oleh SWF Story sementara itu adik karya yang valuasinya terdiskon sorry ya pak saya agak out of topic dikit ini karena pertanyaan dari netizen oke teman-teman semuanya saya mau kasih satu giveaway buat teman-teman tiga buat tiga orang ya nanti pemenangnya boleh DM saya dengan kode email nama email dan whatsapp dan besok ada SODV seperti biasa jam 7 sore untuk replaynya besok SODV untuk member jam 11 siang gitu oke ya jadi yang interaktif jam 11 siang untuk user yang trade nah caranya masuk aja ke komen alan.com garis miring SODV ada di komen disitu dan kode promonya hari ini kode promonya apa ya Maret 12 oke Pak boleh kasih satu pertanyaan Pak buat teman-teman semua apa apa nama aplikasi online tradingnya Samuel Skuditas Indonesia ya bagus sambil menunggu jawaban dari teman-teman mungkin bisa dikasih komen untuk 4 bank besar apa yang paling menarik buat Pak Surya saat ini headlightnya singkat aja Pak saya sih masih suka sebetulnya BCA atau BNI itu saya suka banget ya dua bank itu tapi secara evaluasi ahal tapi tetap pasti di atas di bawah target price saya sih masih upside-nya masih ada gitu tapi memang secara evaluasi saya masih suka dengan BNI dan Mandiri ya yang terdiskonnya terlalu jauh sih sebetulnya dibandingkan BNI dengan BCA jadi 4 bank ini saya sebetulnya masih suka semua tapi untuk evaluasi tetap BNI ya sama Mandiri ya BNI itu 0,9 kali price book value sih menurut saya sih terlalu murah ya apalagi bank-bank kecil sekarang udah valuasi udah di atas gitu semua gitu ya jadi itu memang hal yang valuasi yang menarik sebetulnya tapi belakangan ini kan bank-bank besar ini kan relatif kalah pergerakannya oleh bank-bank kecil gitu ya jadi itu yang membuat apa namanya yang menarik disitu sebetulnya kan oke 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 sekarang kita baca pemenangnya ya Pak ya menangnya ada 3 ada Erna ada Skorui my nifty closet my nifty closet lucu gak Aldi 3330 oke ya buat yang gak menang teman-teman bisa dapetin hadiah langsung ikut SUDV cara ikutnya ada di komen disitu dibaca aja dan yang mau join Mtrade langsung ke mtrade.id saya gak pernah janjiin profit tapi kita janjiin akan selalu nemenin teman-teman semuanya dan yang mau buka rekening saham boleh ke Samuel Sekuritas Indonesia ya bisa pakai aplikasinya star pembukaan rekeningnya juga cepat cuman sehari aja itu ya Pak ya thank you oke terima kasih banyak buat Pak Surya dan buat Samuel Sekuritas Indonesia sama-sama sukses terus Pak Helen ya satu motivasi mungkin buat teman-teman semuanya ya kalau itu memang pergerakan saham-saham yang kita tidak pikirkan bakal bergerak dulu-dulu itu kan sekarang menjadi hal yang menarik karena besarnya invest for retail seperti rekan-rekan semua juga ya invest for retail yang membuat apa namanya transaksi yang dulunya itu relatif sangat tergantung oleh institusi sekarang menjadi tergantung oleh retail-retail ini kan jadi membuat transaksi di saham apa di bursa kita juga menjadi menjadi besar ya itu karena dukungan dari para investor retail kalau menurut saya itu menjadi suatu hal yang menarik sih ke depannya mudah-mudahan bisa begitu terus ya lebih volatile juga Pak makanya kita kurangin trading ini jadi lebih bergerakannya untuk short term lebih ya lebih liar lah gitu karena mereka bergerak dengan asumsi masing-masing juga gitu maka dari sebagai closing statement saya akan mulai lebih banyak fokus untuk yang menengah setidaknya beberapa bulan ke depan dengan memanfaatkan saham-saham yang masih terdiskon baik secara valuasi maupun secara teknikal salah satunya sektor konstruksi dan juga saham-saham yang lain yang besok kita akan bahas di S&DV saya Lemei dan Pak Surya Dharma dari Sambil Sekretar Indonesia Salam Profit selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati